Sebenarnya 4 orang warga kampung Pamatutan, desa dan kejamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, alami luka bakar, karena terjebak di dalam rumah miliknya saat terjadi kebakaran. Korban adalah satu keluarga, yaitu suami istri dan dua orang anak, yang saat itu berada di dalam rumah, terjebak, tidak bisa keluar saat kebakaran. Berdasarkan informasi di lapangan, kebakaran ini terjadi, usai sholat terawih, yang pada malam tadi wilayah tersebut mengalami mati listrik. Saat itu pemilik rumah menyalakan lilin untuk menerangi rumahnya, dan diletakkan di dekat bensin yang sedang disortir, karena pemilik rumah merupakan pemilik usaha bensin eceran. Tiba-tiba api pun langsung menyambar bensin, hingga terjadi ledakan dan membakar seisi rumah mereka. Warga yang melihat kepulauan asap tebal dan kobaran api pun langsung bergotong royong memadamkan api, dengan alat seadanya. Sementara pemilik rumah tidak bisa keluar karena terhalang runtuhan kayu dan juga api. Kurang lebih satu jam, api berhasil dipadamkan dengan dibantu oleh petugas pemadam kebakaran. Pemilik rumah yang terjadi, usai sholat terakhir. Dengan sungai, ya Alhamdulillah dalam waktu satu jam api mulai mati. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun seluruh penghuni rumah yang berjumlah empat orang mengalami luka bakar. Dua orang, yaitu suami istri, masih dalam perawatan rumah sakit umum daerah Sekarwangi, Cibadak. Dua orang lagi, yaitu anaknya, saat ini masih dalam proses pemulihan di rumah. Suami dari korban kebakaran rencananya akan dilakukan tindakan operasi karena luka bakar yang terjadi dari badan, tangan, dan juga wajah terlalu parah. Kami rumah sakit umum daerah Sekarwangi menerima dua korban luka kebakaran yang dikirim pada hari kemarin. Untuk kondisi saat ini, untuk yang ibu atas nama ibu iis bisa komunikasi dan beliau juga bisa istirahat untuk bapak daerah suaminya juga kondisinya sudah membaik dan dijadwalkan akan dilakukan operasi. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.